Kementerian Luar Negeri RI menepis isu yang menyebut Indonesia akan membuka hubungan dengan Israel. Isu tersebut awalnya berembus dari sejumlah media Israel yang memberitakan bahwa Indonesia akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel agar bisa diterima sebagai anggota organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan atau OECD. Namun isu itu ditepis oleh Kemlu. Melalui juru bicaranya lalu Muhammad Iqbal, Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa saat ini negara tak memiliki rencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel terlebih di tengah konflik Gaza yang masih terjadi. Pihak Kemlu juga menegaskan bahwa posisi Indonesia tidak berubah dan tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Kemlu Indonesia juga memberi garansi bahwa negara selalu konsisten berada di garis depan membela hak-hak bangsa Palestina. Sementara terkait dengan keanggotaan Indonesia di OECD, Iqbal menyebut prosesnya akan memerlukan waktu yang cukup panjang. Bahkan Iqbal menyebut beberapa negara memerlukan waktu kurang lebih 3-5 tahun dalam proses keanggotaan OECD. OECD sendiri adalah organisasi ekonomi yang saat ini mencakup 38 negara dengan perekonomian terkemuka di dunia. Keanggotaan di OECD diakini akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia karena dapat meningkatkan investasi dari negara-negara OECD hingga 0,37 persen dan menaikkan PDB hingga 0,94 persen. Terima kasih telah menonton!